Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to the channel and welcome to this new video Well, oke, gue bakalan langsung aja Di video kali ini gue mau sharing ke kalian Apa aja yang gue bawa pada saat gue pergi-pergi ya Untuk terakhir kemarin Ya, jadi produknya adalah produk yang pastinya Produk andalan gue banget Ya dong, pasti ya, pasti andalan gue banget Ini yang paling gampang aja lah ya Adalah bulu mata palsu dan lemnya Bulu mata palsunya 3000an Lemnya ini yang premium eyeless adhesive dari Xport Jadi itu adalah andalan gue Dan yang pasti gak bakalan gak gue bawa adalah Maybelline Brow Tattoo Karena dia sangat-sangat amat bisa diandalkan Dan tahan lama bisa sampai berhari-hari itu Bener banget ya teman-teman Jadi jangan lupa untuk beli Karena memang sebagus itu Ya oke, lanjut Dan gue bawa adalah ini teman-teman Forever Skin Correct dari Dior Dan ini adalah warnanya 2W0 Jadi dia sangat amat gue andelin untuk Menghasilkan tampilan wajah yang sangat amat No makeup, makeup look Dan kalau misalkan kalian tanya ini apakah gue menggunakan produk Wajah atau complexion Baik concealer maupun foundation Gue gak pake apa-apa ya teman-teman Hanya riasan mata, alis dan lipstick aja Jadi kalau misalkan kalian penasaran Cekan di cek di video sebelum ini Oke teman-teman Well into next product Ini apa ya istilahnya Memang karena gue punya aja produknya Jadi maaf banget kalau misalkan Barang-barang yang gue bawa Di saat gue pergi untuk make up Panbaik harian juga untuk menghadiri Acara pertunangan adik gue Kemarin itu gue bawa semua produk ini Dan kebetulan Kebanyakannya adalah produk high-end Salah satunya adalah dari One Size Beauty Ini yang warnanya Namanya Rich Beige Ya teman-teman Namanya Cheek Leopard 3D Blush Trio Ada yang shimmer Ada yang cream Segala macem Dia lengkap banget ya teman-teman Semuanya ada disini Jadi gue pake cuma yang creamnya aja Anasli Karena gue ingin tampilan yang sangat amat natural Pada saat gue pake untuk harian Ya dan untuk pestanya juga Gue cuma pake yang ininya aja Powdernya aja teman-teman Dan bener-bener sangat-sangat-sangat-sangat amat sedikit pakenya Karena gue mau ngasih tampilan hanya di bagian sebelah sininya aja loh gitu ya Jadi untuk bagian depannya Itu gue pake Jadi sebagian udah gue keluarin Karena kemarin gue juga ada event lagi Jadi gue gak bawa semua Cuman ini adalah produk yang gue bawa pada saat Gue pergi untuk acara pertunangan adik gitu ya Dan di bagian kayak senternya gitu Gue pake yang dari Patrick Ini yang si Sedol Double Take Cream and Powder Blush Dan gue pake yang warna paling tuanya aja Jadi gue tidak menggunakan yang powdernya Gue ratain hanya di bagian apple of my cheeksnya aja gitu ya Terus kemudian ini dia Ini gue keluarin ya Karena kemarin gue ada event kan Sebenernya dia harusnya ada di bagian dalam produk ini Jadi pada saat pergi itu bener-bener sangat amat praktis Nah jadi ini gue masukin ke bagian dua produk ini Daripada gue harus bawa sampo, sabun Kalian bisa bayangin ya Misalkan nih misal contoh kayak toner gitu Kalian harus bawa satu botol ini Ini ada gue kurang lebih Delapan ya Delapan macam Satu, dua, tiga, empat Ya delapan macam Berupa produknya adalah Body lotion, cleansing water Face cleanser Face cream Toner Terus sunscreen Segala macam Semuanya harus dibawa gitu Kalian bisa bayangin berapa botol Dan seberapa banyak produk yang bakalan kalian bawa Dan seberapa beratnya Even though dia tidak sebegitu bisa dimanfaatkan Untuk bagian pompanya ini Karena pada saat di pompa dia gak keluar Jadi gue harus keluarin seperti ini Cuman ya tetap Either way gitu ya Daripada gue bawa ini Atau gue bawa yang praktis ini Gue lebih bawa yang praktis Walaupun hanya istilahnya Untuk nempatin doang gitu ya Dan makanya tetap dikeluarin ya I have no problem with that gitu ya In my opinion Gitu oke Temen-temen Terus setelah itu Gue pakai powder yang Menurut pendapat gue Wow shockingly good Karena honestly selama ini Gue bikin video gitu kan Terus banyak sekali produk-produk Yang ada di dalam video itu Yang istilahnya gue andelin Adalah Penggunaannya di atas Wajah gue yang terkena Lighting lampu studio gitu kan Kebanyakannya Karena pada saat gue Menyamakan Kondisi wajah Atau Lebih kecenderung warnanya Itu Gue jadi bikin Diri gue Melihat kalau Tidak ada cahaya lighting Di studio Itu jadi lebih gelap Wajahnya Ya karena gue menyesuaikan Dengan cahaya lighting studio gitu Pada saat gue liat Ke viewfinder seperti ini Oke nih Udah pas Padahal muka gue tuh Lebih gelap ya Tiap kali Makanya selalu ada yang nanya Kok Warna itu bisa masuk Di atas Reflection gue gitu Karena sebenernya Gue menyesuaikan warnanya Untuk lighting gitu ya Untuk video Untuk foto gitu loh temen-temen Bukan untuk real life But in real life Gue akan pakai warna-warna yang lebih serang Karena tidak terkena Pantulan cahaya gitu ya Temen-temen Dan ini adalah satu-satunya produk Yang istilahnya Pada saat gue Begini Itu keliatan banget Duh gak bagus ya Kuning gitu ya Aneh gitu kan Dan setelah gue liat kemarin Itu gue pakai Babi Brown Ini dari Babi Brown Namanya Sear Finish Loose Powder Yang warnanya Pale Yellow Jadi Warnanya itu Bener-bener ya Pale Yellow Bener-bener Yellow Dan mungkin gue bisa saranin Ke kalian produk yang Some kind like this Dan Istilahnya Dia tahan lama Terus tahan minyak Ya buat temen-temen yang punya Kulis berminyak Atau bermasalah Atau bisa diandalkan Pada saat kalian Itu Mengadakan pesta Atau menghadiri sebuah pesta Yaitu dari SK Ya ini temen-temen Dan kebetulan SK juga punya Yang warnanya Namanya Custard Itu dia lumayan Kuning Ya temen-temen Jadi bisa diandelin Untuk temen-temen yang memang Mempunyai Warna kulit Light Tapi Lebih ke Kuning langsat gitu loh ya Gak terlalu yang Apa ya Istilahnya Cool tone Atau terlalu kemerahan Segala macam itulah Intinya Dineutralisi dengan warna Kuning ini Ini jadinya bagus banget Gak keliatan Belang Gak keliatan Kayak istilahnya Kok bagian matanya doang Atau di bagian yang Apa ya Biasanya dikasih highlight Itu biasanya putih gitu kan Nah itu dia jadi Warnanya jadi rata banget Jadi bagus Jadi cakep I love it so much Untuk pendapat gue ya Warna kuning Di atas wajah gue Ini bagus banget Untuk meratakan warna kulit gue Gitu ya Di luar dari Lighting Yang dikasih ya Gitu ya Pada saat gue Foto ataupun video gitu Karena itu Menggunakan lighting Kayak lighting ruangan Itu jadinya bagus banget Yang ini Banyak sekali ya Yang diomongin Untuk satu powder ini Oke Next product Ya sudah lah ya Kalian pasti tau Ini andalan gue Saltilberry Untuk ngelock Atau ngunci Seluruh wajah gue Setelah gue Selesai make up Dan biasanya gue pake ini Itu setelah selesai Penggunaan produk cream Jadi gue pake dulu Concealer Ya seperti kalian tau Untuk concealing Dan gue gak pake Yang namanya foundation Even untuk Acara tunangan Kemarin Ya gue gak pake foundation Jadi gue bener-bener Ngandalin Kedua Concealer ini Yang dari something Dan dari Dior Satu untuk Rapinalis Dan satu yang untuk Concealing Dan juga ngeratain Warna kulit wajah gue Terus gue semprot ini Baru gue kasih loose powder Terus kemudian Gue selesain semua make up gue Baru gue semprot lagi Pake yang namanya Setting spray Dari Saltilberry Dan The Best Ya oke Terakhirnya Itu gue Pakein Ini Ya temen-temen Jadi gue gak bawa Yang namanya highlighter Tapi gue bawa yang dari Hourglass Ini namanya Ambient Lighting Edit Unlock Yang Butterfly Why? Karena Ya satu palette Itu sangat amat praktis Jadi gue Istilahnya Finishing Gue ambil Bagian yang sebelah sini Ini adalah Yang finishing powder It's a real light Sama finishing powder Diffuse light Ya temen-temen Gue ambil Untuk hanya di bagian Center Di sebelah sini Sini-sini Jadi gak terlalu Disebarin Ke seluruh wajah Untuk kayak Menghaluskan Bagian sebelah situ Karena ini Unesleep powder Dari Hourglass Itu bener-bener Sangat-sangat-sangat Sangat menghaluskan Dan ini jadi jagoan gue Dan gue andelin Terus highlighternya Juga gue pake Ya Bener-bener Sangat amat halus Jadi gue gak usah Bawa terlalu banyak Terus gue semprot lagi Pake setting spray Yang dari Salital Ter-til-barui Susah ngomongnya Kemudian Di akhirnya itu Di bagian varimeter Gue pake ini Jadi Untuk sedikit Memberikan coverage Ya gue tidak menggunakan Yang namanya Foundation cream Atau foundation basah Gue pake yang namanya Powder foundation Ini yang dari Make Up For Ever HD Skin Matte Velvet Warna yang gue pake Adalah 1N14 Dan gue ambil Brush yang Jadi jagoan Ya temen-temen Itu yang Ini yang dari Bubah Alfian Bubah Alfian Yang kerjasama Atau kolaborasi Dengan Iris Jadi gue ambil Powder-nya Jadi gak terlalu banyak Gue ambil Gitu Ini paludernya Gue tap-tap Tap-tap Aja Untuk Ngasih sedikit Coverage Atau extra Coverage Karena gue tidak Menggunakan yang namanya Foundation Jadi wajahnya Gak terlalu Terputupi Gitu ya Semua kekurangan di wajah Tapi gue Tidak punya masalah Dengan itu Gitu ya Karena Ya gue lebih suka Jadi tampilannya tuh Lebih Natural gitu loh Temen-temen ya Gak keliatan Terlalu dempul Banget Jadi bener-bener Setipis mungkin Untuk penggunaan Make Up-nya Oke lanjut Yang dari Vocalure Face Contour Jadi ya gue bawa aja Kenapa enggak Gitu Then Eyeshadow sticknya Yang dari Vocalure Itu yang nomor 10 Yang gue bawa Untuk gue bikin Seperti ini Kurang lebih Yang ada di mata gue Saat ini Ya terus Contournya belum gue pake Karena gue pake yang Dari Rare Beauty Kalian tau banget lah ya Ini andalan gue banget Ini namanya Warm Vases A bronzer stick Yang Happy Soul Namanya Oke temen-temen Penampakannya Seperti ini Terus Gue bawa juga Yang namanya Refractable Eyeliner Kejauh Yang dari MAC Untuk Gue pakein Di bagian waterline Atas Bagian luar Di sebelah sini Ya temen-temen Untuk ngasih kesan Yang kayak Full gitu Temen-temen Dan untuk Maskaranya Gue bawa dari Bobbi Brown Ini No Smudge Waterproof Maskara Ini enakin banget Ya karena Istilahnya apa ya Dia praktis Gak ribet gitu Tinggal pake aja Dan langsung Bebem Keliatan Cuman ya masalahnya kan Kalau pesta itu Pasti pake yang namanya Post Lashes gitu ya Jadi gak terlalu yang Oh gue bem Yang gimana banget Dan gue bawa juga Dari Lux Crime Emily in Paris Ini Precise Triangle Brow Pencil In case I need it But The fact I don't I didn't Gitu ya Ya sebenernya Gak terlalu perlu Cuman ya Gue bawa dia Untuk yang namanya Apa namanya Cadangan gitu Kalau aja gue perlu gitu Tapi ternyata gue Tidak memerlukannya Oke Selain itu Gue bawa gunting Untuk gunting Bulu mata palsu Kalau misalnya terpanjang Dan gue bawa Yang namanya pinset Untuk ngerapin alis Kalau in case Ya Saya memerlukannya Dan sikat gigi Ya di dalam Ini My makeup bag Terus Ini yang dari Laura Mercier Eyeshadow stick Kalian udah tau lah ya Yang dari Bobby Brown Gue punya yang warna Yang espresso Yang warna cinnamon Eyeliner Warna coklat Dan gue gak pake Cuma gue bawa aja Dan Ini Bobby Brown Apa namanya Brow mascara Brow cara Warna espresso Dan ini oke banget Jadi Gue Sempat juga Malas pake yang Maybelline brow tattoo Terus gue pakein yang ini Ini the best Ini enak Zen banget Ya Dia lumayan awet Temen-temen Terus Kemudian Luxe Prime Ini yang Refractable Eyeliner gel Warna ivory Biasanya gue pake Di bagian tengah Seperti ini Di waterline Atau untuk tight lining Dan Brush Yang dari Urban Decay Bawaan dari Palette eyeshadownya Crystal Lien Gue lupa yang mana Pokoknya ini Brushnya Dan juga Untuk Highlighting Bagian Bawah mata gue Sebelah sini Gue pake yang dari Dior Backstage Flash Perfector Concealer Ini warna yang 2N Ini pas banget Untuk Brighten bagian Under eye gue Dan bagian Center wajah gue Dan dia itu Tipis Tap Ya Allah Habis makan Apa Tapi dia Ngasih Apa ya Istilahnya Bagian under eye Itu yang gak Terlalu Berat Berberingan Tapi cukup Untuk menutupi Dan ngasih Bright di bagian Center wajah gue Gitu ya Teman-teman Oke Lanjut What else Eyebrow Adalah Brush Yang gue jago Ini adalah Concealer brush Dari Hourglass Terus Concealer brush Dari Tamiya Ini yang 1304 Dan ini adalah Yang gue gak tau Vocalur Atau apa Ini Concealer Brush Semuanya Ketiga ini Harus gue bawa Itu 3 set Terus Untuk face Brushes Gue punya Ini Ini yang Dari Mange Ini yang Face Flat brush Untuk contour Atau untuk Ngeratin contour Untuk Blast cream Angle Foundation Brush Yang ini Terus Kemudian Ini yang Dari Morphe E48 Untuk Blast yang Kering Terus Kemudian Ini yang Dari Make Forever 160 Untuk Penggunaan Powder Juga Kurang lebih Sama Seperti Brush Yang Punyanya Eris Dengan Bubah Alfian Yang tadi Gue kasih tau Di awal Next Step Adalah Ini Brush Highlighter Morphe M501 Ini Aduh Real Technique Kodenya Berapa Pokoknya Gue gak tau Ini untuk Nyeting Di bagian Under eye Gue Dimana Gue Menggunakan Powder Yang dari Bubby Brown Tadi Jadi Powder Itu Bener Bener Sangat Sangat Amat Sedikit Ya Dipakainya Terus Ini Untuk Gue Pake Biasanya Kontur Bagian Idung Sigma Blending E25 Nomernya Ini Ketiga Brush Teman Teman Kalau Kalian Penasaran Udah Gak Penasaran Lagi Terus Untuk Eye Karena Gue Pake Yang Namanya Eyeshadow Stick Gue Tertolong Sumpah Si Suhaimah Gara Gara Nonton Suhaimah Dia Meracuni Saya Dengan Sangat Amat Baik Karena Satu Walaupun Dia Mungkin Gue Teracuri Dengan Produk Mahal Makanya Gue Beli Yang Dari BLP Nanti Gue Kasihan Ke Kalian Apakah Dia Setahan Yang Bobby Brown Dan Laura Mercia Yang Di Gadang Bagus Oleh Suhaillah Itu Dia Ngasih Gue Satu Tidak Ada Yang Namanya Fallout Gak Pusing Untuk Ngeblend Gak Pusing Untuk Maka Tinggal Langsung Placement Tinggal Langsung Blend Dan Gak Pusing Bawa Brush Because Pada Saat Gue Menggunakan Yang Namanya Eyeshadow Stick Gue Cuma Perlu Shader Brush Seperti Ini Pencil Brush Dan Flat Brush Seperti Ini Ini Namanya Pakai Untuk Highlighting Yang Ini Namanya Adalah Zoe Wiva 238 Lux Precise Shader Brush Ini Untuk Highlighting Di Bagian Sini Bagian Sini Gitu Ya Nah Untuk Bagian Matanya Gue Cuma Perlu Sebenernya Ya Dua Aja Gitu Ya Atau Tiga Satu Yang Flat Brush Kayak Gini Ya Teman Terus Pencil Brush Kebetulan Gue Bawa Dua In Case Gue Pake Beberapa Warna Gitu Dan Shader Brush Dua Juga Gitu Ya Teman Teman Ini Yang Dari Masa Misuko Nomor 32 Shader Brush Terus Ini Dari Zoiva Yang 2.30 Terus Ini Dari Masa Misuko Nomor 307 Gue Kasih tau Kalian Yang Bakalan Bisa Kalian Dapetin Aja Itu Kalian Bisa Cek Di Belanja Mimo Itu Ada Di Shopee Dan Bukan Endorse Ya Oke Teman Terus Kemarin Itu Sengaja Gue Bawa Yang Namanya Foundation Brush Untuk Ngeratain Penggunaan Concealer Karena Makan Waktu Kalo Pake Concealer Brush Yang Kecil Yaudah Jadi Itu Semua Yang Gue Bawa Khusus Untuk Permekapan Dan Apa Istilahnya Sanitasi Untuk Mandi Segala Macem Itu Produk Produk Untuk Sunblock Gue Bawa Dari For Skin Shake Yang Ini Velvet Sunscreen Teman Teman Dan Itu Semua Mudah Bermanfaat Mudah Kalian Suka Dan Kalau Suka Jangan Lupa Untuk Like Comment Subscribe Ke Channel Ini Kita Ketemu Di Video Bermanfaat Lainnya Jangan Dupa Bahagia Assalamualaikum Wabarakatuh Bye